ketemu lagi sama kita di channelnya tutorial millennial disini kita bakal ngasih tau sama kalian gimana sih cara memilih nomor sepatu di aplikasi lajada, nah tapi sebelum kita melanjutkan video tutorial kali ini buat temen-temen yang lagi nonton konten kita hari ini dan sedang mencari baju muslim anak bisa langsung aja cek di bajuli.com atau temen-temen bisa langsung aja ke point instagramnya bajuli, oke kita langsung aja ke tutorial, disini contohnya aku bakal beli sepatu di aplikasi lajada disini aku contohnya bakal beli sepatu dari produknya Vlade ini Vlade kita klik aja ke toko oke, sudah seperti ini selanjutnya selanjutnya disini temen-temen tinggal pilih aja model yang akan kalian beli terlebih dahulu kita scroll ini sebagai contoh aja aku bakal beli yang yang ini kemudian kita klik tambah ke troll selanjutnya disini kamu tinggal cek ukuran ukuran itu dari 36 sampai 40 tapi untuk saat ini yang tersedia hanya ukuran 37 untuk yang lainnya itu habis ya tuh stok habis paling kita bisa nge-set ke wishlist gitu nanti kalau misalnya barangnya udah ada ada bakal ada pemberitahuan jadi kita contoh yang lainnya kalau kita ambil ke produk yang memang ready ya stoknya yang ini mungkin kita klik lagi teman trolley nah ini ini ready dari 36 sampai 40 contohnya disini aku bakal beli yang 39 pilih varian warnanya lalu oke red abis 39 ada yang 40 berarti ini 38 aja ya contohnya tentu terjadi nanti kalau cekot tinggal langsung cekot aja keranjang lan cekot keranjang tantang cekot ini bisa teker juga ya ini kita pastiin benar misalnya kamu tinggal cek padeho warna merah muda ukuran 38 kalau diselesa tinggal klik aja check out ya oke jadi itu ada cara memilih nomor sepatu atau sentang mungkinnya pada aplikasi lajada mungkin video cukupkan sekian semoga bermanfaat jangan lupa like share dan juga subscribe mohon maaf jelas kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati